Serikat Karyawan Garuda Sekarga mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung menangani kasus korupsi di tubuh Garuda Indonesia. Diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus mengadaan pesawat Garuda yakni mantan Dirut PT Garuda Emir Syahsatar dan Dirut PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo. Penetapan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambil alihan pesawat ATR-72-600 di PT Garuda Indonesia memberi nafas lega bagi Serikat Karyawan Garuda Sekarga. Pasalnya, Sekarga sejak lama telah berupaya melaporkan dugaan tindak korupsi di tubuh Garuda kepada berbagai pihak termasuk Lembaga Hukum Negara. Ketua Harian Sekarga, Tommy Tampati mengungkap pelaporan dugaan korupsi di tubuh Garuda telah lama dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan pernah dilayangkan kepada KPK serta Kementerian BUMN era kepemimpinan Sugiharto hingga Rini Sumarno namun tak pernah mendapat respons. Tommy mengatakan Sekarga mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung merespon laporan dugaan korupsi tersebut. Kami dari Serikat Karyawan Garuda menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Agung atas menindaklanjutinya kasus pengadaan pesawat CRG dan juga apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak Menteri UMN yang telah mendukung laporan-laporan terhadap kasus pengadaan pesawat di tubuh Garuda Indonesia. Namun kami berharap, khususnya kepada Bapak Menteri UMN ada beberapa hal yang mungkin perlu ditindaklanjuti terkait dengan pengadaan pesawat Boeing 737NG dan hal ini juga sudah pernah kami laporkan kepada pihak KPK pihak Kejaksaan Agung dan pihak Kepolisian. Kami yakin bahwa jika ditelusuri ada hal yang patut diduga terkait dengan harga pengadaan pesawat tersebut. Semoga ini juga bisa ditindaklanjuti oleh Pak Erik untuk membentuk tim investigasi dan hasilnya bisa diserahkan kembali kepada Kejaksaan Agung. Di lain pihak juga kami berharap Pak Erik juga dapat menilai lanjuti beberapa transaksi di luar aircraft seperti masalah pengadaan IT, pengadaan iklan, dan juga berkaitan dengan kasus restrukturisasi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pengadaan pesawat Garuda yakni mantan dirut PT Garuda, Emir Syah Satar, dan dirut PT Mugir Kesoabadi, Suhtikno Sudarco. Kejaksaan Agung Sanityar Burhanuddin mengatakan kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi dua tersangka mencapai 8,8 triliun rupiah. Keduanya tidak dilakukan penahanan karena tengah menjalani proses hukum di KPK. Kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai kalau di Indonesia kan 8,8 triliun itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda. Kemudian, kami juga menetapkan tersangka baru sejak Senin tanggal 27 Juni 2022 hasil ekpos kami menetapkan dua tersangka baru yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda yang kedua adalah SS selaku PT Direktur PT Mugi Rekso Abadi diketahui kasus korupsi Garuda Indonesia ini bermula dari temuan penyimpangan dalam pengadaan pesawat bombardier CRC 1000 dan ATR 72600 yang dilaksanakan dalam periode tahun 2011 hingga 2013 Tim Liputan Nusantara TV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.